Pernah di suami di depan anak-anak tapi parahnya sampai sekarang gak pernah ngaku kalau itu KDRT Nah, tapi kalian tuh pasti gak akan percaya bahwa Gue itu kalau dihajar sama mantan suami Gak pernah ngelawan dan tidak pernah teriak Fauzi, bully seksual waktu XMP Dikejar sampai jatuh Diremes dan tidak ada yang berani menolong Orang-orang juga tuh harus sadar diri ya Jangan ditontonin orang yang lagi dibully, lagi disiksa di depan umum gitu kan Coba deh pada punya empati Kalau ada sesuatu hal-hal yang bagaimana di depan biji mata gue tuh pasti gue tolongin Hi, welcome back di Crazy Nick Miril Kali ini gak doyan makan, bukan nih kita suka masak Aku mau ngebahas soal yang lagi viral-viralnya nih Sliwuran dimana aja ada Jadi gue concern banget sama yang namanya bullying Karena gue punya anak ya dan gue gak mau anak gue dibully Kalau sampai terjadi sama anak gue mungkin Gatau ya Kalau gue sih orangnya Gatau ya Oke serius ya Jadi kemarin di Instagram gue Gue tuh udah sempet nanya-nanya Q&A Share pengalaman kamu tentang bullying Bullying yang sebagai korbannya Atau kamu melihat atau apapun itu ya Dan ini banyak banget komennya Tapi gue hanya memilih Yang memang bagus-bagus aja gitu Yang akan gue tanggapi Ini yang pertama dari Nur26NJ underscore Aku dibully habis-habisan Tapi gue ngelawan Nyai Pas gue lawan Pas gue lawan gue juga yang salah Memang anj** mereka semua Jadi gini ya Gue tuh bingung banget sama bullying Kenapa sih sekarang makin parah Bahkan yang terakhir-terakhir ini Ada dua kasus di daerah Yang satu dilakukan sama kakak kelas Yang udah badannya gede banget Dan selalu bullying itu ditontonin Sama temen-temen sekolahnya Ada lagi Kalau gak salah di pesantren ya Yang ditendang itu Ampe anaknya kebalik gitu Yang ditendang dari bangku Pokoknya semua ada di daerah deh ya Cilacap Gue tuh gak paham Kenapa itu bisa terjadi gitu Apakah di sekolah kurang diberi Masukan tentang bullying Atau tidak boleh saling Apa ya Bullying itu berarti ya Dia itu di Di rundung ya Rundung itu berarti kan Berarti kan Maksud gue Emang masih jaman ya Sekolah kelompok-kelompokannya Gue sih dulu Masih sekolah sih Gak pernah dibully ya Tapi memang di daerah sekolahan gue Memang Kayaknya dulu bullying Belum terlalu Kayak sekarang kali ya Mungkin kalau dulu Lebih berantem Antar geng Geng sekolah Itu bukan satu orang Kita jajah Kita libas Gak kayak gitu Ya bagus sih Lebih baik kalau misalkan Kamu jadi korban bullying Memang harusnya sih membalas ya Tapi kadang-kadang Menjadi korban bullying Itu didudukin sendirian ya Kebanyakan yang gitu kan Didudukin sendirian Terus dihajar Sama gengnya Terus di videoin gitu Gue bingung juga ya Kalau misalkan ngelawan Takutnya nanti dihajar abis-abisan Tapi kalau itu terjadi Di lingkungan sekolah Kata gue meninggalan Kalian jangan diem Karena kebanyakan orang Di bully itu Dia tuh ketakutan Dan dia pastikan Sama orang yang Nge-bully dia tuh Dibilang Lu harusnya Kalau lu ngadu-ngadu Ntar gue hajar lu Segala macem Jadi dia takut gitu Kalau kata gue Mendingan Kalau kalian memang Merasa dibully Dan kalian tidak Tidak aman Di lingkungan itu Apalagi di tukang sekolah Atau kampus Atau apa Tapi kayaknya kampus Ada gak sih bullying Ada ya Apalagi di kampus Langsung aja deh ngomong gitu Gak usah pakai Dipendem-pendem lagi Nanti kejadiannya Kalau setelah diaduin Jadi kayak gimana Yaudah nanti aja Kalau bisa Sekarang lapor polisi aja Tapi gue suka sih Dia ngelawan Tapi dia merasa bersalah Ya mungkin dia hatinya lembut kali ya Gue gak ngerti juga ya Kalau gue sih Sampai di bully Gue sih gue hajar Gue di bas Mau dia sekelompotan Mau siapa kek Gak ada urusan Kalau gue Ini ada lagi dari As Asnianti87 Pernah di Suami di depan anak-anak Tapi parahnya Sampai sekarang Gak pernah ngaku Kalau itu KDRT Nah Ini nih yang kayak gini nih Gue juga dulu Pernah mendapatkan Perlakuan yang sama Gitu Jadi gue tuh Tapi ini sama mantan suami yang kedua ya Gue kayak dihajar gitu Depan anak gue Tapi gue tuh selalu menutupi Karena waktu itu masih ada Almarhum bokap Tapi gue tuh selalu menutupi Bahwa Tidak terjadi apa-apa Di rumah tangga gue Gitu kan Tapi Lambat laun Kayaknya kok menyiksa diri ya Dan kayaknya Jadi gak bagus gitu Kalau selalu dilakukan Di depan anak gitu kan Apalagi Sampai teriak-teriak Tapi kalian tuh Pasti gak akan percaya Bahwa Gue itu Kalau dihajar Sama mantan suami Gak pernah ngelawan Dan tidak pernah teriak gitu Soalnya kan Kalau yang terkenalnya kan Gue adalah Misuruhara lah Segala macem Ini tuh suaranya keras Tapi Kalau sama mantan suami Waktu masih ada Masih bersuatu suami istri Itu gue diapain tuh Gue gak pernah Gak pernah teriak Gak pernah ngelawan gitu Lebih ke pasrah Dan ikhlas Tapi setelah gue pikir-pikir Kok kayaknya Ini gak sehat ya Cuman gue gak bales Tapi akhirnya gue memutuskan Untuk menceraikan Gitu loh Selain KDRT Dia juga main perempuan Jadi ya Daripada gue bales Ya kan Gak ada ujungnya juga Dan pastinya gue Kala-kala Kalau gue gak bales laki-laki Jadi lebih baik gue mendiam Gue diam Dan gue lebih memilih Bercerai gitu kan Ya kalau misalkan Asnianti87 ini Merasa bahwa Apa yang dilakukan Suaminya berlebihan Apalagi dilakukan Di depan anak Kalau gue Memilih untuk bercerai Tapi kan gue gak tau Balik lagi kan Persepsi Apa Pikiran orang kan beda-beda ya Ada yang mempertahankan Keluarganya Karena takut bercerai Soalnya nanti Kalau cerai Ada yang mau sih Mau sama gue gak ya Dengan gue yang udah punya anak Atau gak Nanti hidup gue gimana Nanti anak gue sekolahnya gimana Padahal hal-hal kayak gitu tuh Harusnya jangan ditakutin Karena percaya deh Kalau kita memang niatnya baik Gitu kan Tuhan pasti akan kasih rezeki Lewat jalan mana aja Siis So bener Tapi itu yang gue rasain kok Dan terbukti Gue gak pernah jatuh kan Tapi Alhamdulillah gue selalu naik Walaupun pelan-pelan Gitu Ini ada lagi dari Prensen underscore Eyeless Makassar Waktu SMP temen-temen Pada ngerjain aku Kenalin ke cowok Padahal dia temenku sendiri Yang chat cewek sama cowok Sebagai cowok Cewek sebagai cowok Oh ini juga nih Sempet terjadi ya Ada ya Gossipnya yang Dia menikah Sudah lama Ternyata nikahnya sama cewek Gitu kan Hmm Kayaknya kalau ini Kalau temennya yang Pura-pura jadi cowok Kayaknya dia punya Mixed feeling deh Asik mix feeling Dia kayaknya Eee Apa ya Karena gue juga punya temen Ya banyak banget ya Bukan satu dua Yang memang dia tuh Terjerat di badan Perempuan Tapi sebetulnya tuh Dia adalah seorang laki-laki Itu banyak banget Mungkin Mungkin dia ingin Mengeksplore dirinya aja gitu Dan dia mungkin Cuman mau ngerjain doang Pengen tau Gimana sih Eee Gue Kalau godain perempuan Padahal diri dia tuh Juga cewek gitu Sebenernya sih kalau Atau gue Kalau masih kayak gini-gini Apalagi zaman-zaman SMP SMP sih gak masalah ya Mungkin dia mau Mencari jati diri Gue tuh kayak gimana sih Sebetulnya Lebih untuk ke perempuan Atau ke laki-laki Tapi kalau gue ini Gak terjadi masalah banget lah ya Ada lagi dari Ada Dot Amr Aku pernah dilecehin Sama satu temen cowok SD ku Dia beberapa kali Dia beberapa kali dorong Dan pada saat itu Aku takut buat ngadu Dan akhirnya sampai sekarang Aku masih sakit hati Tah Makanya Kalau dipendem Jadinya kayak begini Padahal ini malah salah Waktu SD Mungkin sekarang udah besar Karena kalau dilihat dari sini Juga dilihat profilnya Ya memang udah besar Makanya kalau ada apa-apa Gue juga belajar sih ya Untuk mencoba Membuka diri Kalau ada masalah Biasanya kan gue pendem ya Karena kalau dipendem itu Malah bikin gue jadi sakit hati Dan sakit badan Sakit pikiran Akhirnya gue gak bisa tidur Karena bikinin hal-hal tersebut Yang harusnya Kayaknya gue harus pikirin deh Gitu kan Atau gue punya masalah Sama seseorang Tapi gue lebih mendem Karena gue tuh gak bisa cerita Karena gue gak percaya Sama orang gitu kan Tapi Lambat laun Gue belajar untuk Gue harus cari orang Yang bener-bener tepat Yang cuma bisa mendengarkan aja Tanpa harus kasih gue solusi Atau kasih gue masukan Karena kadang-kadang Orang itu cuma membutuhi Untuk didengarkan gitu kan Gak harusnya Kita bicara sama temen Tapi temen itu Ngasih pendapat Masukan dan lain sebagainya Gak Kalau gue Sekarang lebih memilih Kayaknya gue harus cerita Sama orang Supaya orang itu Bisa mendengarkan Kalau misalkan gue lagi pengen Dapat masukan Gue pasti akan tanya Pendapat lo gimana Gitu Tapi sekarang kayaknya Orang-orang harus berani Membuka diri Bicara apapun Kelu kesah Apalagi kalau kayak Udah masalah Begini ya Menyangkut tentang Cehan dan lain-lain Takutnya nanti Malah jadi trauma Trauma tersendiri Yang akhirnya Gak tau ya Mau berbuat apa Gitu Karena gue banyak banget sih Temen-temen yang dulunya Misalkan Sorry ya Dilecehin Masa kecilnya Sehingga sekarang Dia lebih memilih untuk Menjadi Lesbi Menjadi Homoseksual Gitu kan Karena ya tadi Yang tersebut Jadi makanya Kalau masih bisa diatasi Dan masih bisa dicari Jalan keluarnya Lebih banyak bicara Apalagi kalau punya orang tua Mesti punya orang tua Kayaknya orang tua Tempat curhat Paling ter Teraman deh Gitu kan Untuk kita ngomong Apa aja Gitu Terus dari Ini ada lagi dari Irmah Underscore Lapan Lapan Saya sering mengalami KDRT Bertahan demi enak Tah Ini yang gak boleh Makanya kenapa Gue bikin film Judulnya Beautiful Pain Ya Dan itu Gue Menjadi Produser Executive producer Di film ini Karena gue pengen Membangun Kepercayaan diri Seorang perempuan Yang memang Kadang-kadang Perempuan ini Suka Sempit pikirannya Kenapa Ya ini Karena Disakitin gak apa-apa Dikecewain gak apa-apa Gitu kan Dibikin hancur Gak apa-apa Pasti alasannya Demi anak Padahan Padahan dia tahu Hatinya sakit Gitu ya Nah gue tuh Kepengen banget Sama buat Perempuan-perempuan Indonesia Ini Jangan takut Kalo kalian Mendapatkan Kardietes sama suami Apalagi suaminya Udah kurang ajar Terus udah gak tanggung jawab Gak peduli sama keluarga Mungkin Perceraian itu Memang tidak baik Di mata Tuhan Gitu kan Tapi kita harus Balik lagi ke diri sendiri Kita harus sayang Sama diri kita Dan jiwa raga Serta tubuh yang ada Serta badan yang ada Di tubuh kita Gitu kan Jangan sampai terluka Jangan sampai sakit Gitu kan Apalagi udah punya anak Jadi Kalo buat gue Bertahan Kardietes Karena demi anak Itu Doesn't make sense Ya Anak lo bisa Urus sendiri Sebetulnya Asalkan Ya itu Balik lagi Kalian juga Sebagai Kalau mau jadi Single parent Juga emang betul-betul Harus jadi single parent Yang benar Jangan 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 Udah jadi single parent Sakit hati sama suami Mantan suami Akhirnya anak juga Telantar Jadi Sebagai Perempuan juga Harus punya Apa ya Karena kan banyak banget Di Indonesia ini Perempuan itu Menyepelekan dirinya sendiri Kayak Udah lah Gak apa-apalah Gue Mau diinjek Mau di Cekek Mau dihajar Mau ditonjok Yang penting Hidup gue Gak miskin Gue gak bingung Mau belanja Gue gak bingung Anak gue akan Sekolah dimana Sepertinya gak gitu sih Makanya Perempuan itu Harus Punya pekerjaan Kenapa sih Gitu kan Supaya tidak Dispelekan Gitu Biasanya Perempuan-perempuan Yang kayak gitu tuh Ya Sama laki itu Suka diinjek Karena laki itu Juga berpikir Kayak Ah lu gak bakal bisa Apa-apa Kalau tanpa gue Gitu Gue tuh pengennya tuh Perempuan tuh Semuanya tuh Punya pekerjaan Bisa melakukan Apa aja Gitu kan Yang bisa Laki-laki lakukan Gitu kan Tapi dalam Konteks yang Positif ya Bukan yang negatif Gitu Jadi Gak usah ada lagi Yang namanya Alesan bertahan Karirnya Demi anak-anak Gak menurut gue Karena sekarang tuh Perempuan tuh Udah bisa Levelnya tuh Bisa hampir Sama sama laki-laki Buktinya Banyak tuh Perempuan yang sukses Tanpa pasangan Termasuk gue Oke Dari Fauzi Bully seksual Waktu XMP Dikejar Sampai jatuh Diremes dan tidak ada yang berani menolong Nih Orang-orang Berarti kan kalau tidak ada yang berani menolong Berarti kan itu ditontonin banyak orang Nah ini juga nih Orang-orang juga tuh harus sadar diri ya Jangan Jangan ditontonin orang yang lagi dibully Lagi disiksa di depan umum gitu kan Coba deh Pada punya empati gitu kan Bantuin kek Apa kek gitu kan Jangan Di videoin Apa Kalau sekarang tuh Apa-apa video Apa-apa video Apa-apa video Mas upload lah Habis itu viral Tapi mereka tuh gak sadar diri bahwa Harusnya kalau mereka Bantuin itu tidak akan terjadi gitu kan Dan mungkin juga mentalnya dia juga Gak bakal jadi mental breakdown gitu kan Breakbeat gitu Kalau dibantuin sedari Dini Tapi kalau kebanyakan ditonton Gue gak tau ya orang Indonesia tuh Hobi banget nontonin hal-hal yang kayak begitu gitu Gue aja ya Gue kalau lagi di jalan aja gitu Kayak misalkan melihat ada sesuatu yang menurut gue Wah ini gak baik Gue turun loh gitu Kayak gue pernah turun gara-gara Supir ojek diapain gitu Gue turun loh Gue turun gue tanya Kenapa gue gituin kan Ada juga ketabrakan Yang orang biasanya cuma nonton Buka jendela Oh ada ketabrakan Gue turun kalau gue Gue turun Ya bodo amat Mau dia bagaimana Gue pokoknya Gue rasa keperdulian gue tuh cukup tinggi ya Untuk orang-orang Jadi Kalau ada sesuatu hal-hal yang bagaimana Di depan biji mata gue Itu pasti gue tolongin Gue gak mau Cuma yang jadi nonton-nonton doang Nah biasanya Kalau ini Dia bukan hanya dibully seksual Pas lagi SMP SMP SD juga Atas sekolah saya dirusak Dan diisi batu Jadi Bullying fisik ya Fisik tuh Kalau fisik tuh Biasanya udah kena kemental ya Dan biasanya Kalau orang yang udah kena kemental gitu Dia tuh akan lebih merasa Kayak ketakutannya tuh Tinggi banget Untuk ngadu gitu kan Tapi ya memang ya Buat gue Kayaknya Ini juga Di deket rumah gue Kalau gak salah tuh Empat hari yang lalu Ada kasus bullying juga Anak 6 SD Yang lompat dari sekolah Itu persis banget Di depan sini Ya dan akhirnya gue gak tau Gue cukup mengikuti beritanya Tapi kayaknya beritanya sekarang Udah gak naik Anak kelas 6 SD Dibully Terus tiba-tiba katanya Dia ngambil bangku Akhirnya dia terjun Dari lantai 4 Buat gue Itu doesn't make sense Karena Kelas 6 pasti kan Otaknya udah jalan ya Bukan yang Kalau kita ngomongnya Di anak kelas 1 Atau kelas 2 Mungkin ya Mungkin dia pikir Oh Ngeliat ke bawah Biasa aja Tapi kalau kita Ngeliat ke bawah Tinggi itu Pasti kita gak mungkin Ngelompat Kecuali emang Bener-bener Kayak kita tuh udah Stresnya akut gitu ya Jadi kayak Pengen menyudah hidup Secepat mungkin Tapi kalau kayak Anak kelas 6 SD Ini pasti ada sesuatu yang Yang Tapi sekarang juga Belum terpecahkan sih Soalnya Kasusnya udah ditutup Udah ditutup Dibilangnya katanya Anaknya Ngambil bangku Terus terjun Itu yang gue baca Tapi menurut gue Ini pasti ada sesuatu hal Yang ditutupin Gak mau dibuka Gitu kan Ini sih Ini sih kata gue Udah parah ya Sampai dia memutuskan Untuk lompat Dari sekolahnya Itu tuh Itu sih menurut gue Udah parah Tapi Gue cari-cari lagi Beritanya tuh udah gak ada Gitu kan Nanti gue sempet tanya-tanya Di sekitaran sini Kenapa sih gue sampe Gak mau Gak mau Ngomong gitu kan Tapi memang kayaknya Udah ditutup rapat-rapat Ya sudah lah Itu mungkin menjadi Rahasia dia Yang gue cuman Berpesan untuk Semua sekolah Mau SD Mau SMP Mau SMA Kuliah Atau Sebagai macam Macemnya itu ya Gimana ya Cara stop bullying ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!